Pemirsa Banjarmasin Post News Video Kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Barito Kuala Kali ini kita berkesempatan melihat Bulidaya Kacang Sanca Inci Yang mana ini merupakan komunitas baru yang ada di Kabupaten Barito Kuala Yang telah mulai digandrungi oleh masyarakat petani disini Infonya kacang sanca inci ini sendiri Berasal dari hutan Amazon di kawasan Peru Amerika Tengah sana Namun sudah ada disini di budidayakan Karena memang dinilai memiliki potensi yang bagus dan bernilai ekonomis Bahkan mulai dari daunnya hingga buahnya yang seperti ini Banyak kandungan khasiat yang bisa diambil sebagai pengobatan Selain dari itu untuk perawatan sendiri Infonya ini terbilang mudah Karena hanya memperhatikan pemukukan yang menggunakan pupuk organik Non kimia Untuk menjaga kualitas daripada hasil dari tanaman kacang sanca inci ini sendiri Ini ada sekitar luasan 1,4 hektare Yang ada di desa Karyamaju Kecamatan Maraban Kabupaten Barito Kuala Infonya ini juga yang pertama ada pengembangan di Batola ini sendiri Untuk info lebih jelas kita coba tergabung bersama Bapak yang membudidayakan ini Nah sini Pak Ijin sebentar Pak ya Ijin ngerampian siapa? Ngerampian ulun iskandar Bisa diceritakan sedikit Pak terkait ini pembudidayaan kacang sanca inci ini Oh dia baik Selamat siang para petani Yang khususnya petani kacang sanca inci Ini kacang sanca ini Sanca inci ini Berasal dari Peru Sungai Amazon Memang pembudidayanya untuk Indonesia Atau khususnya untuk Kalimantan Selatan ini Masih agak belum-belum terkenal Ini baru saya pertama di Barito Kuala Mulai menanamnya ini Karena saya nilai frost factnya itu lebih Menjanjikan untuk ke depannya Tidak kalah dengan sawit atau karet Karena kita disini juga kita pemasaran Kita gak perlu lagi ragu Pemasarannya pokoknya asal ada buah Kita bisa kita anu Jadi kita kadang mencari-mencari pembeli lagi Kita di perusahaan kita sudah kontrak 10 tahun Jadi ini pas sedikit Kalau untuk khasiatnya sendiri bisa untuk apa aja ini Kalau khasiatnya ini Kalau kita ceritakan satu persatu Mungkin gak bisa banyak Kalau khasiatnya semuanya ini Kalau yang bagi-bagi mereka-mereka Yang bisa melihat di google atau di anu Yang jelas Ada untuk Pengobatan kolesterol Diabetes Terus darah tinggi Itu bisa semua ini Masalahnya ini Mulai dari daun sampai ke buah ini Bisa menjadi obat semua Dengan catatan Kan kalau daun atau apa ini Harus diolah dulu Dipanaskan Tidak boleh langsung Tidak bisa langsung dikonsumsi pak ya Tidak boleh Gak bisa langsung dikonsumsi Jadi ini diolah dulu Atau dipanaskan Direbus Itu baru bisa dikonsumsi Kalau dari buahnya sendiri ini pak Ini bisa Di apa Maksudnya untuk dipasarkan Bisa berbentuk apa aja ini Nah buahnya ini Buahnya ini dipasarkan Dengan kayak gini aja bisa Dengan bentuk ini Ini namanya Dia masih ada cangkang Jadi langsung ini bisa Kalau kita kupas lagi Kedalam juga Ada kacangnya itu bisa Jadi ada dua macam Tiga macam bang Dikupas lagi kulitnya aja lagi Jadi harganya berbeda-beda Oh ya Infonya juga bisa dijadikan minyak pak ya Bisa dijadikan minyak Nah minyaknya ini yang paling Utama sebenarnya Minyaknya yang paling utama Infonya banyak kandungan Omega nya Oh dia mengandung Omega 3, 6 dan 9 Lebih baik lagi dari Ikan tuna Kalau ikan tuna kan Cuma hanya 6 Kandungannya pun Lebih tinggi dari ikan tuna Oke sedikit nih pak Mungkin ini udah Kelihatan bagus banget nih Di sini perawatannya mungkin Pertumbuhannya juga Ada kesulitan gak Dalam Perawatan Kesahariannya ini Kalau sampai sekarang Ini kan sudah baru Umur 5 bulan Sudah berbuah Sampai sekarang belum ada Kalau Menurut pengalaman yang dari Kawan-kawan yang dari Jawa Atau dari Bogor Itu cuma satu aja Ulat Ulat tenggerek Kalau orang Jawa bilang Yang sering di ulat Di batang Oh itu yang dikendalikan pak ya Cuman alhamdulillah Kalau ini saya perlu Tempat saya ini belum ada Kalau pemupukan sendiri Pak ada cara khusus gak Pemupukan gak ada Gak ada secara khusus Biasa aja Pemupukan Kalau kita Pupuknya Kalau Pupuk organik aja Kita gak pakai kimia Oh